Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Yuni Maharani dalam program update perakiraan cuaca di wilayah Indonesia. Secara umum, kondisi angin di wilayah Indonesia masih didominasi angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 10 hingga 55 km per jam. Waspada dengan angin kencang esok hari di wilayah Nusa Tenggara Barat dan juga Sulawesi Barat. Suhu di kota-kota besar di wilayah Indonesia berkisar 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 100 persen. Waspada juga ketinggian gelombang laut dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter terdapat di Samudera Hindia, Barat Sumatera hingga Perairan Selatan Jawa dan juga Perairan Selatan Bali hingga Nusa Tenggara. Selanjutnya untuk perkiraan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas pemukaan tanah, wilayah yang berada pada kategori sangat mudah terbakar adalah wilayah yang diberi warna merah. Terdapat di Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Timur, sebagian wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara. Karena itu kami himbaw untuk Sobat BMKG untuk berhati-hati bila melakukan pembakaran sampah atau tidak membuang puntung rokok di sebarangan tempat karena dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Berikut kita simak perkiraan cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia yang berlaku 7 September 2023. Perkiraan akan kami awali dari Pulau Sumatera. Untuk wilayah Sumatera di prediksi berawan terdapat di kota Banda Aceh dan juga Padang. Hujan ringan terdapat di kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Sedangkan untuk wilayah Medan untuk esok hari di prediksi hujan sedang. Masih di wilayah Sumatera untuk esok hari di prediksi cerah berawan hingga berawan. Terdapat di kota Pangkal Pinang, Palembang dan juga Bandar Lampung. Untuk wilayah Jambi untuk esok hari di prediksi berasap. Sedangkan untuk wilayah Bengkulu untuk esok hari di prediksi berkabut. Selanjutnya untuk Pulau Jawa esok hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Terdapat di kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Selanjutnya untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Esok hari umumnya cerah hingga cerah berawan di kota Denpasar, Mataram dan juga Kupang. Beralih ke Pulau Kalimantan. Untuk esok hari di prediksi berawan terdapat di kota Palangkaraya. Berasap di kota Banjarmasin. Berkabut di kota Tanjung Kselor. Adanya potensi hujan ringan terdapat di kota Pontianak dan Samarindah. Kemudian untuk Pulau Sulawesi. Esok hari di prediksi cerah berawan terdapat di kota Kendari. Berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Gorontalo, Palu dan juga Makassar. Adanya potensi hujan ringan terdapat di kota Mamuju. Waspada hujan disertai petir di kota Manado. Selanjutnya untuk Indonesia bagian timur. Esok hari di prediksi berawan tebal di kota Ambon. Dan adanya potensi hujan ringan terdapat di kota Ternate, Manokwari dan juga Jayapura. Demikian informasi yang telah kami sampaikan dan sampai jumpa.